Saya yakin beberapa dari kalian belum tahu betul, kisah sebenarnya bagaimana Weekend dan Speed kenapa bisa menjadi anak kembar Wanda. Pasalnya, anak yang Wanda buat adalah dari ilusi reality warping. Nah, kenapa Weekend dan Speed bisa masuk yang Avengers kalau mereka hanya ilusi bohongan? Oleh karena itu, kami buat video ini agar kita sama-sama tahu bagaimana Wanda bisa mendapatkan Weekend dan Speed sebagai anaknya. Dan kami jelaskan secara mudah agar kalian mudah pula dalam memahaminya. Sebelumnya ada rumor yang mengatakan bahwa di seri WandaVision nanti akan diramaikan dengan kehadiran anak dari Scarlet Witch. Karena sumber terpercaya, ya dari MCU Cosmic, mereka bilang bahwa saat ini pihak Marvel sedang melakukan casting dan membutuhkan bayi untuk tampil di seri itu. Nah, alasan inilah yang membuat munculnya rumor bahwa Weekend dan Speed akan muncul di WandaVision. Beberapa dari kalian pasti berpikir bayi itu tidak nyata alias hanya ada di realita yang diciptakan Wanda. Nah, pasti kalian penasaran juga dengan Weekend dan Speed. Pasalnya anak tersebut lahir dari ibu seorang manusia dan ayah seorang robot. Bagaimana bisa menghasilkan anak? Tapi sebelum masuk ke inti video, selalu kami ingatkan supaya kalian dukung channel ini. Dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga, agar tiap kali kami mengunggah video baru, kalian jadi yang pertama tahu. Oke fans, selamat menyaksikan. Weekend dan Speed adalah anak gembar dari pasangan WandaVision. Tapi, ada fakta yang mengatakan ternyata mereka berdua bukanlah anak kandung. Kenapa demikian? Jadi ceritanya seperti ini. Wanda dan Vision adalah sepasang kekasih. Walaupun yang satu manusia dan yang satu robot, tapi kekuatan cinta mempersatukan keduanya. Nah, Wanda ini menginginkan anak layaknya pasangan lain. Oleh karena itu, Wanda menggunakan kekuatan pengubah realita alias reality warping untuk menciptakan ilusi yang sangat nyata. Dan dia menciptakan dua anak laki-laki gembar. Wanda meminta Vision mengaku dan menganggap dirinya sebagai ayah dari anak gembar tersebut. Tapi Vision dan bahkan semua orang menolaknya, karena mereka tahu itu hanyalah tipuan saja. Nah, di sini kita tahu bahwa Vision tidak ambil alih dalam penciptaan anak gembar ini. Wah, jadi Vision ini kasihan ya. Gak bisa rasain... Ya, ya gitulah. Gak bisa rasain itulah. Nah, ini semua dibeberkan dalam komik berjudul The Vision episode 17. Oh iya, nama dari anak ilusi ini adalah Tommy dan William. Dan Wanda ternyata memanfaatkan sihir dari entitas jahat bernama Mephisto dalam penciptaan karakter ini. Nah, bukti kalau Vision tidak ikut ambil alih dalam penciptaan anak gembar, diperkuat dengan pohon silsilah keluarga dari episode 10, yang dengan jelas memperlihatkan Wanda menciptakan weekend dan speed tanpa bantuan Vision. Sedangkan Vision sendiri juga menciptakan anak robot bernama Viv dan Finn dari robot wanita bernama Virginia. Sehingga kesimpulannya adalah, hanya Wanda yang menjadi orang tua biologis dari weekend dan speed. Dan kekuatan yang mereka berdua dapatkan tidak jauh-jauh dari kekuatan Wanda, dan juga mereka menjadi cerminan dari Scarlet Witch dan Quicksilver sendiri. Ini juga yang membuat Wanda terlihat lebih dekat dengan anak kembarnya daripada Vision. Sepanjang komik, Vision hanya pernah sekali bertemu dengan weekend, dan malah tidak pernah bertemu dengan speed sama sekali. Nah, kalau weekend dan speed adalah ilusi, kenapa mereka bisa hidup seperti manusia biasa? Seperti manusia asli? Jadi, begini penjelasannya. Saat Wanda memutuskan membuat ilusi untuk menciptakan anak kembar, dia memakai jiwa dari anak manusia asli. Semua ini karena bantuan dari Mephisto, Sang Demon Spirit. Nah, karena bersekutu dengan kekuatan jahat, Wanda pun dibenci oleh Vision dan orang-orang. Oleh karena itu, semua menghancurkan ilusi tersebut. Dan saat hancur, jiwa dari anak kembar tersebut berenkarnasi menjadi anak bernama William Billy Kaplan alias Weekend, dan satunya berenkarnasi menjadi Thomas Seppert alias Pete. Benar memang anak kembar yang lahir dari reality warping Wanda sudah hilang, tapi mereka berenkarnasi menjadi anak kembar lain. Tapi perlu diingat juga, reinkarnasi mereka tidak langsung terjadi di hadapan Wanda, seketika dan saat itu juga loh ya, mereka lahir dan dibesarkan oleh keluarga lain. Dan antara Wanda, Weekend, dan Speed, mereka bertiga hidup dengan keluarga masing-masing, sampai akhirnya berkumpul dan mulai menyadari bahwa mereka adalah satu keluarga. Nah, kalian penasaran bagaimana mereka akhirnya bisa berjumpa? Oke, kita lanjutin ya. Ini masih berhubungan dengan New Avengers. Jadi awal Wanda bertemu dengan Weekend, diakibatkan karena Weekend sering mengunjungi ke markas Avengers. Markas tersebut sudah kosong, karena Avengers sudah bubar. Jadi intinya, Weekend ini sering mendapat gulian di sekolah. Dia sering ditindas oleh teman-teman satu sekolahnya. Ada rumor yang bilang karena dia ketahuan gay, alias jeruk makan jeruk. Nah, tiap kali terpuruk, dia selalu memilih pergi ke markas Avengers untuk mencari ketenangan. Nah, suatu ketika, Wanda juga datang ke markas. Keduanya berkenalan dan Wanda seringkali menyemangati Weekend untuk melawan jika ditindas. Weekend kembali semangat, dan entah kenapa, saat dekat dengan Wanda, bukan hanya rasa percaya diri yang dia dapatkan, melainkan kekuatannya juga mulai muncul. Merasa kekuatan keduanya sama, Wanda mulai berpikir dia adalah anaknya. Dan ternyata benar, Wanda akhirnya tahu bahwa Weekend adalah reinkarnasi dari Billy, anaknya dari hasil reality warping dulu. Untuk pertemuan dengan Speed, sepertinya juga sama. Karena Speed dan Weekend adalah young Avengers yang direkrut oleh Aaron Ladd, maka keduanya sering pergi ke markas Avengers. Dan Wanda menceritakan kalau kekuatan Weekend mirip seperti kekuatan Wanda, dan kekuatan Speed mirip seperti kekuatan Quicksilver. Kedekatan ketiganya, akhirnya menunjukkan kalau sebenarnya mereka adalah ibu dan anak kembar. Nah, gimana? Udah pada ngerti belum? Kenapa Weekend dan Speed bisa menjadi anak Wanda, dan bukannya anak ilusi? Asli udah pada ngerti lah ya. Kita udah jelasin secara mudah kok. Nah, jadi kesimpulannya adalah, Wanda punya anak hasil dari ilusi, tapi hasil ilusi tersebut sudah hancur, dan berengkarnasi menjadi anak asli, dan akhirnya kemudian mereka berjumpa. Vision sendiri tidak ambil alih dalam penciptaan anak kembar ini. Dan karena status dari Vision adalah suami dari Wanda, bagaimanapun juga anak-anak dari Wanda harus memanggil Vision sebagai ayah. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau kalian merasa ada pertanyaan yang ingin kalian tanyain, yang kalian belum mengerti soal Marvel, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan buatkan video mengenai penjelasan dari pertanyaan kalian. Silahkan like kalau kalian suka dengan video ini. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Salam Marvel Indo. Sampai jumpa di episode berikutnya.